Tidak hanya dianggap banyak kecurangan pemirsa, PP, DB, Zonasi ternyata juga menimbulkan ketimpangan jumlah peserta didik baru di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Zonasi pemirsa membuat sejumlah sekolah kekurangan siswa, namun di sekolah lainnya kebanjiran siswa baru. Di tahun ajaran baru kali ini, jumlah siswa baru yang mendaftar ke SDN 077. Panyabungan Mandailing Natal, Sumatera Utara hanya 12 orang. Minimnya jumlah siswa kali ini sebagai dampak dari PPDB, sistem zonasi, di mana keberadaan sekolah berdekatan dengan sejumlah sekolah lain yang dianggap favorit. Ironisnya, sekolah-sekolah yang dianggap favorit tidak membatasi penerimaan siswa baru yang mengakibatkan SDN 077. Panyabungan semakin tidak diminati. Kepala sekolah SDN 077 menyebut, PPDB sistem zonasi tidak memberi keadilan. Lantaran sejak beberapa tahun terakhir, jumlah siswa yang mendaftar terus menurun. Sementara itu, jumlah siswa di SDN 041, Panyabungan membludak, hingga membuat pihak sekolah terpaksa memanfaatkan kantin dan ruang guru sebagai ruang kelas karena tidak mampu mendampung seluruh siswa.